Wow ujung muter-muter Zulfa mau-mau balik ke sini ya putus surat-surat izin masuk Jakarta Putar balik Terus ada surat izin keluar masuk Mau keluar masuk kok izin dulu ya Arti masanya apa Ustadz Fadur Silahkan disambi disambi Mana keluarin dulu Kopinya lu Kopi Gerinti puluh Gerinti satu ya Tinggal manisan saya Gak boleh pakai mukena Bukan Ustadz Fadur Aman Assalamualaikum Ustadz Fadur Waalaikumsalam Suaranya terlalu Dengar Ustadz Fadur Anak muda apa suara aki-aki Suaranya muda 17 tahun ini mah dari suaranya Yang tua apanya dong Kesek ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ber�� Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa Ustaz? Kan tadi udah dijawab salamnya. Ada ya? Dari, ada Ustaz Dari ya? Assalamualaikum Pak P.A.I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak P.A.I. Alhamdulillah. P.A.I-nya masih ada Pak P.A.I. Eh banyak. Sini dong. Banyak. Banyak. Apaan Pak P.A.I. Pak P.A.I. Iya. P.A.I-nya enak Pak. Oh gitu. Buatan sana. Buatan Gunung Sindur. Ketinggalan informasi saya. Kecil tapi mantap. P.A.I-nya. Bapada saya semuanya ya. Alhamdulillah ya Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Gimana? Gimana bos? Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I.nya. Pak P.A.I-nya masih di akun nih. Yang kemarin. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. Pak P.A.I-nya. yang dari Lampung sudah ada nih yang dari Lampung mana di Lampung Masya Allah di belakang saat berikut belum kelihatan ya Pak Dedy Suhandi Pak Malik kompleknya loggen di Mbak Malik kompleknya loggen ganti nama saya kan dulu mudah-mudahan tetep ceku bulu ya banyak cara indah siapa indah ngutipin makanya ada namanya ganteng ganti nama itu angkatan badai gue masih kenyataan tunggu dulu yang belum berkabung lockdown-lockdown ya duyung yang nyenyak-nyengir duyung enak silu rumah selama tidak cak taruh dulu itu toples tak Pak Harian Aduh sambil ngemil Temen kita nih Sambil ngopi boleh ya Boleh Pak Iya jangan lupa ngopi Siva mana mukanya nih Siva Siva satu tempat Jun Oh gitu Si Ca putihannya si Ca Bawa lampu kan Bukan karena adik Di rumah mulu ya Bawa lampu soalnya Bawa lampu Bawa lampu Bawa lampu Bawa lampu Bawa lampu Namanya Rara Indah Itu Kan lo an lebaran ganti nama Guru baru siapa itu namanya Rara Indah Hebat dong Ganti nama bulu Iya tuh baru tuh Makan apaan tuh bagi Riko lo digin disini ganteng banget tuh Air laut Cepeng Garmin THR nyantar dah Air laut Cepeng Garmin Ada Junior-junior Di ANTV ada Ini ada film kesana Gratisan E три Akan Dari Bawa Pertanyaan Kebaran Pasilebana Gantengnya nama tuh Jangan Dari 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 Oh 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 yeah ructure oh 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 Hai Udah dengar Udah apa itu Udah terlambang Kepayayan namanya Kepayayan ini Gantina Ini ini itu kopi gelasnya aja masih ya papa sama baca daufada Assalamualaikum Pahci Assalamualaikum Diminum dulu itu di kopinya silahkan saya tahu kalau Biala ada kuenya gimana Pak Sedaria ini gak bikin kue Pak saya belanja di bahannya selamat menikmati suaranya bersih makanya suaranya iya suaranya nanti pada saat dimulai nanti timut semuanya nanti Pak Pak Rizal atur ya gorengan gorengan sulfa gorengannya tuh Assalamualaikum Assalamualaikum minalai binol Assalamualaikum hai hai kalau ngulis nanti balik lagi Hai Ayo anak-anak apa itu saya ini banyak guru baru ya sebenarnya bukan baru Ustadz aja yang kurang gaul udah setahun dengan bu Nisa dengan bu Leni tahu nggak boleh yang mana ada ada bu Fitri ada Bu Yuyun kenal belum iya ya kenalnya Mami Slippet kemarin enggak kosong ada Bu Jujun, mana Bu Jujun? Bu Jujun Bu Yuyun kali, Pak Halo Pak Malik Aku Aduh dong Jujun Jujun, saya sorry Ada Bu Jujun baru nih, namanya Rara Indah Jadi Bu Titin jadi Rara ya, benar Suara aku menggema Apten dulu, Apten Jal Baru 20 ya 30 Oh Udah 30 Nongol sebagian ya Nggak muat Mungkin bisa dimulai Pak Malik Dimulai dulu Nanti waktunya habis Oh ini waktunya Yang ada aja Waktunya lost ini Ini waktunya lost ini ya Pak Malik mohon bisa dimulai Pak Malik Baik Ini Ya sudah Pak Rizal Oh udah Kita dulu sendiri aja Sudah Pak Rizal Oke deh Baik Ntar Ada gangguan Mikronnya kenceng suaranya Yang lain dimatikan Kecuali MC Ayo Siap Pola sekolah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa sabihi ya juma'in Amma ba'at La hawla wa la quwwata illa billahi alil alim Terhormat Bapak-apak sekolah Dan Bapak Ibu guru semuanya Dengan rasa syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita selalu memajatkan Puji dan puji Syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Iman Taufik Hidayah kepada kita semuanya Mudah-mudahan kita termasuk yang Setelah melaksanakan ibadah Kuasa Ramazan Termasuk orang-orang yang bertakwa Amin amin ya rabbal alami Dan hari ini merupakan sebagus Sebuah kitab kita bersama Dapat berkumpul bersama Dalam tradisi Indonesia ini Istilahnya adalah halal bihalal Iman guru SMB SM Al-Irmi Selong Damai Kami mengucapkan Selamat dari Rahidah Fitri 1441 Hijriah Mohon maaf Dan patin Minal'a'idin Wal-fa'idin Wal-muntazin Mudah-mudahan Efek puasa yang sudah Kita laksanakan kemarin Pertama kita menjadi Orang yang bertakwa Kemudian sesudahnya 10-11 bulan ke depan Kita termasuk Mudah-mudahan Orang yang selalu istiqomah Menjaga Seperti Perbuatan kita Perbuatan baik kita Selama bulan Sudah Mudah-mudahan 11 bulan ke depan Kita termasuk orang yang Selalu istiqomah Amin amin ya rabbal alami Selamat datang salam Kita sanjungkan Kepada nabi besar kita Muhammad SAW Yang telah membawa kita Dari zaman jahiliyah Dari zaman islamiyah Seperti yang kita rasakan ini Mudah-mudahan Nanti dari kiamat Kita mendapatkan syafaat Dari Rasulullah Muhammad SAW Bapak Ibu Guru Yang kami hormati Terima kasih atas kehadirannya Di acara kita malam tadi ini Yang biasanya kita Hal-hal-hal siang Kita malam hari ini Kita laksanakan zoom Hal-hal-hal Mudah-mudahan Nanti acara kita Niat kita Hal-hal bi-halal Niat kita saling maaf Memaafkan Niat kita Membuka hati kita Memberikan maaf Dan kita meminta maaf Mudah-mudahan Allah Mengabulkan apa yang kita Niatkan Amin 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 Acara pada malam hari ini Nanti akan disampaikan Sambutan Pala sekolah Berkenaan dengan Sekapur sirir Pala sekolah Sudah kira-kira Satu bulan 24 Mei 24 Mei Sekarang Menuju Sudah Juni Besok Mudah-mudahan Kita termasuk Sambutan Nanti akan disambutan Pas sekolah Dan selanjutnya nanti Kita akan dengarkan Seperti biasa Pesan-pesan Dari Sesepuh Kalau kita nyebut Orang tua kan gak enak Nanti Pak Fatur Sudah masih merasa mudah Masih pun tadi Coba kita lihat Pertanyaannya itu nyindir Sebenarnya Ini masih ada guru baru ya Dia termasuk Orang yang kurang kalah doang Kira-kira seperti itu Seperti sindir Bapak-bapak sekolah Nanti kita dengarkan Ya Pesan-pesan Dari Pak Ustaz Fatur Yang kita undang Buat kita semuanya Mudah-mudahan Jadi Jadi itu Masuk Kemudian Kita termasuk Yang istrikomah Dan selalu menjaga Rasa Sosial kita Bagaimana Ini Fakran Sudakoh Di Kedepan-kedepannya Bapak-Ibu Guru yang kami hormati Mari kita awali Pertemuan kita Pada malam hari Halal bihalal SMN Dan baca Al-Fatihah Selanjutnya Silahkan Sambutan Di Bapak-Ibu Sekolah 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 Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak-Ibu Guru sekalian Yang terhormat Guru kita bersama Kusat Al-Fatihah Syukur Alhamdulillah Sekian lama Kita gak ketemu Alhamdulillah Malam hari ini Kita bisa bersama-sama Bertemu di Dunia maya ini Di zoom meeting ini Mudah-mudahan Ketemuan kita ini Bapak-Ibu sekalian Yang pertama Ya tentu Saya Selalu Kepala SMB Sambalajar PSD Mengucapkan Selamat dari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Tentu Mungkin kalau dihitung Bisa dikalkulasi Secara nyata Mungkin dosa saya Kepada Bapak-Ibu Yang paling banyak Barangkali kan Karena itu Ya Sama-sama kita Saling memaafkan Mohon maaf lahir dan batin Teriring doa Allah maja'alna Minal ah'idina Wal fa'izi Semoga Semoga Kita semua Kita semua Termasuk Kepada Kelompok Orang-orang yang kembali Kepada kesucian Setelah menunaikan Ibadah puasa Dan seluruh Amal yang Ramadan Dan Maksud juga Orang-orang yang Memperoleh Kemenangan Bapak-Ibu sekalian Buna Matta Allah S.W.T Seperti yang disampaikan Pak Malik Kebiasaan kita Beribadah di bulan Ramadan Yang Mungkin Ya Tentu lebih tinggi Dari bulan-bulan yang lain Ini Kita bisa Istiqomah Bisa kita lanjutkan Kebiasaan Kebiasaan Baik ini Di bulan-bulan berikutnya Tradisi kita Membaca Al-Quran Kita bisa tingkatkan Dan sebagainya Ya Bapak-Ibu sekalian Yang nama Tuhan Sebagai Orang yang beriman Saya enggak bisa mendengar Yang lain-lain Cuma di mute semua Ya Baik Saya ulang Saya lanjutkan ya Bapak-Ibu sekalian Dalam kondisi Yang Ada wabah Covid-19 ini Bapak-Ibu sekalian Tentu ini hal yang Pertama kita alami Dan ini menjadi Sesuatu yang sangat Berbeda Mungkin ini Bagi teman-teman Yang memang Hidup di rantauan Seperti saya juga Ini adalah pertama kali Kita berlebaran Di Di tempat kita Di sini Gitu ya Gaya di pemulang Bapak-Ibu di tempat Masih rumah masing-masing Gitu ya Gak bisa pergi kemana-mana Yang sudah pergi Mau balik susah Ini ya Mau balik harus ada Berbagai macam surat Seperti contoh Di kampung saya sendiri Ya Saya terus terang Merasa lebih nyaman Lebih aman Saat ini Berada di pamulang Daripada kampung saya sendiri Kampung saya Meskipun jauh Dari perkotaan Ternyata Di sana Banyak Petangga Dan petangga saya Yang juga Positif Covid-19 Jadi ya Bahkan ada yang meninggal Nah karena itu Di sana lebih ngering Kita ya di jawa timur Di sana Bapak-Ibu sekalian Di rumah Tuhan Mungkin ada beberapa Yang saya sampaikan Kepada Bapak-Ibu sekalian Untuk malam hari ini Terkait dengan Agenda sekolah Bapak-Ibu sekalian Tanggal 2 dan 3 Tanggal 2 dan 3 Ini adalah Dimulainya KPM online Namun Karena Karena Kondisinya Kemungkinan Jadi begini Bapak-Ibu sekalian Ada permintaan Dari orang tua murid Melalui BKOM Bahwa Nanti Karena ini PAT-nya online Setelah itu Pengambilan robot Juga online Gitu ya Maka Banyak Barang-barang siswa Itu yang ada Di locker Locker kelas Nah sementara Di antaranya Adalah buku tulis Atau buku paket Yang seharusnya Dipakai oleh anak-anak Untuk persiapan Untuk persiapan PAT Karena itu Nanti Tanggal 2 dan 3 Tanggal 2 dan 3 Ini akan Dijadwalkan Bagi kelas 7 Dan kelas 8 Untuk mengambil Barang-barang Yang ada di kelas Nah karena ini Masih terkait Dengan Wabak COVID Yang masih Belum Meredah Maka nanti Akan diatur Social distancingnya Nah makanya nanti Akan kita Lain Jadi tanggal 2 dan 3 Dijadwalkan seperti itu Terus berikutnya Bapak-Ibu sekalian Saya minta kepada Wakaku Buku Cicik Nanti untuk Meng-share Terkait dengan Bapak-Ibu mohon Nanti mengisi Batasan materi Batasan materi Yang akan Bapak-Ibu ujikan Untuk PAT Ini harus Harus ada Batasan materinya Dari semua mata pelajaran Kelas 7 Dan kelas 8 Karena itu Nanti mohon Nanti dipilah Buku Cicik Mohon dipilah Untuk kelas 7 Setiap Makhpul Nanti dituliskan Nanti Bapak-Ibu Mohon diisi Materinya apa Misalnya Bahasa Indonesia Kelas 7 Materinya apa Dan seterusnya Itu juga Pelajaran-pelajaran Yang lain Nah nanti Kalau sudah lengkap Mohon Bapak-Ibu Wali kelas Bisa men-share Ke kelasnya Jika ada Bapak-Ibu sekalian Jika ada Nilai-nilai Kurang Dari Anak-anak Yang Bapak-Ibu Ajarkan Mohon bisa Dikomunikasikan Dengan wali kelas Nanti supaya Bisa diatur Bagaimana Melakukan Perbaikan nilainya Atau Kalau yang belum Ya berarti Susulannya Diatur Gimana Mohon bisa Diselesaikan Karena Setelah BAT Maka nanti Kita laksanakan Rapat Kenaikan kelas Setelah itu Kemudian rapat Jadi Secara Tata muka Tidak akan Ketemu dengan Anak lagi Karena kondisinya Sampai saat ini Masih Sampai saat ini Juga masih Kondisinya Masih Belum memungkinkan Untuk Tata muka Langsung Di sekolah Itu terkait Terkait dengan Kelas 7 Kelas 8 Saya ulang lagi Setelah ini Nanti di grup Guru Bapak Ibu Mohon Isi batasan Materi Untuk PAT Baik itu Kelas 7 Kelas 8 Maupun Kelas 87 Nah Jadwal PAT Sudah kami Share Tanggal 4 Sampai tanggal 10 Nah Tanggal 11 12 Itu adalah Jadwal Bagi Anak-anak Kelas 7 Kelas 8 Bagi Anak-anak Kelas 7 Kelas 8 Untuk Menyetorkan Hafalan Setor Hafalan Tafidnya Nah Ini Mohon Ya Bapak Ibu Walaiklas Nanti juga Mohon juga Memantau Terkait dengan Setoran Tafid ini Setoran Tafid Mohon nanti juga Dipantau Siapa yang sudah Siapa yang belum Kita kasih waktu Dua hari Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Terkait dengan Kelas 9 Terkait dengan Kelas 9 Pada saat Kelas 7 Kelas 8 Melaksanakan P At Pada saat Tanggal 5 Ya Tanggal 5 Juni Tanggal 5 Juni Itu Pelaksanaan Hataman Al-Quran Dan Pengumuman Kelulusan Nah Karena Pelepasan Tidak ada Maka Hataman Al-Quran Dan Pengumuman Kelulusan Itu Sudah kita Buat Seperti Pelepasan Jadi Sambutannya Ada Dari Ketua Yayasan Dari BKOMS Dari saya Tanggal 5 Juni Nanti Nanti adalah Pelaksanaan Hataman Al-Quran Dan Pengumuman Kelulusan Yang Bernuansa Yang Bernuansa Pelepasan Jadi Seperti itu Nah Bapak-Ibu sekalian Karena ini Kegiatan Hataman Al-Quran Ini Adalah Online Dan Akan Diikuti oleh Semuanya Semua orang tua Dari Lahar Dari Yayasan Dari Dinas Juga Ada Dari Pengawas Karena itu Saya berharap Ini Benar-benar Dipersiapkan Dengan Sangat Baik Untuk Wali Kelas Sembilan Dan Juga Bapak-Ibu Yang Sudah Ditunjuk Untuk Menjadi Panitia Hataman Mohon Dipersiapkan Dengan Sebaik-baiknya Ya Jadi Ada Gladi Kotor Saya berharap Ada Gladi Kotor Tanggal Dua Dan Tiga Tanggal Empat Nya Adalah Gladi Bersih Dan Nanti Hostnya Adalah Pak Bari Pak Ahmad Sobari Karena Tanggal Lima Itu Adalah Masih Berbarengan Dengan Pelaksanaan PAT Rijal Lalu Dan Juga Ditunjuk Nanti Untuk Admin Terkait Dengan PAT Yang Sehingga Harus Fokus Pada Kekaitan PAT Untuk Hostnya Adalah Pak Reza Bapak Sekalian Nanti Untuk Ataman Alkohon Kita Menggunakan Zoom Yang Sudah Berbayar Dengan Kapasitas 500 Partisipan Waktunya Tidak Terbatas Sama 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 Seperti Saat Ini Bapak Sekalian Saat Ini Kita Menggunakan Zoom Yang Berbayar Ini Bapak Sekalian Apasitas Sampai 500 Waktunya Tidak Terbatas Karena Itu Kalau Malam Ini Kita Pakai Sampai Lama Atau Mungkin Bapak Ibu Mau Memanfaatkan Zoom Yang Sudah Kita Beli Ini Untuk Dipakai Oleh Keluarga Bapak Ibu Punya Keluarga Cukup Silahkan Dimanfaatkan Silahkan Dimanfaatkan Zoom Ini Dipakai Bapak Ibu Sekalian Persilahkan Cuman Waktunya Memang Sebulan Kemarin Belinya Sekitar Tanggal 20 21 Berarti Nanti Sebulan Berikutnya Sudah Habis Makanya Kalau Mungkin Bapak Ibu Memerlukan Dipersilahkan Selanjutnya Bapak Sekalian Setelah Tanggal Lima Hataman Al-Quran Dan Pengumuman Kelulusan Karena PAT Itu Hanya Melibatkan Beberapa Orang Saja Yang Ketua Inti Lalu Beberapa Guru Yang Ditunjuk Menjadi Admin Saya Admin Itu Adalah Yang Urusi Upload Soal Dan Yang Lain Itu Adalah Pak Adizal Lalu Bu Yuli Lalu Bu Leni Artinya Selain itu Bapak Ibu Nanti Kami Terkutkan Solat Tugas Untuk Join Kegiatan Kegiatan Hataman Al-Quran Al-9 Selanjutnya Bapak Sekalian Setelah Hataman Al-Quran Berarti 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 Nanti Bapak Ibu Wali Kelas 9 Itu Nanti Mohon Untuk Bisa Meng-share SKL Surat Keterangan Dulus Yang Di Dalamnya Sudah Terisi Nilai Rata-rata Rapot Lalu Ada Nilai Ujian Sekolah Dan Nilai Akhir Nanti Sebelum Sebelum Kelaksanaan Hataman Al-Quran Nanti Sudah Ada Sudah Diberikan Kepada Bapak Sekalian Wali Kelas 9 Nanti Tinggal Setelah Pengumuman Kelulusan Secara resmi Nanti Boleh Secara Capri Bisa Sudah Pakai PDF Sekalian Memang Itu Aturannya Tidak Boleh Tertemu Langsung Tidak Boleh Mengumpulkan Masa Selanjutnya Boleh Sekalian Selesai Selesai Kegiatan PAP Tanggal Sampai Tanggal 12 Seperti Tanggal 16 16 Juni Berarti Hari 16 Juni Berarti Hari Selasa Nanti Kami Mengundang Seluruh Bapak Ibu Guru Untuk Datang Kesekolah Kita Rapat Kenaikan Kelas Rapat Kenaikan Kelas Nah Karena Malam Ini Halal Di Halal Tanpa Konsumsi Konsumsi Masing Masing Nah Nanti Kita Rapel Nanti Kita Makan Bersama Bersama Tanggal 16 Hari Selasa 16 Juni Karena Kita Harus Rapat Kenaikan Kelas Dan Rapat Hasil Dari Rapat Kenaikan Kelas Nanti Untuk Segera Bisa Kita Olah Tanggal 17 Nanti Sudah Selesai Nanti Untuk Diolah Sampai Menjadi Rapat PDF Nanti Akan Dibagikan Ke Orang Tua Secara Online Gide Secara Online Rapat Dibagikan Kepada Orang Tua Dan Juga Nanti Ada Konsultasi Walaik Kelas Dan Orang Tua Namun Bapak Sekalian Rapat Semester Dua Itu Adalah Dokumen Resmi Dokumen Resmi Anak Yang Harus Harus Ada Wujudnya Bukan Hanya Yang Diser Secara PDF Nah Karena Itu Nanti Kita Atur Nanti Waktunya Bahwa Bapak Ibu Wali Kelas Tetap Nanti Akan Melakukan Pengeperinan Secara Langsung Nanti Kita Atur Waktunya Karena Tidak Boleh Mengumpulkan Banyak Orang Nanti Kita Atur Karena Pengambilannya Tidak Tidak Tanggal 20 Tetapi Dokumen Resmi Nah Selanjutnya Bapak Sekalian Tanggal 20 Tanggal 20 Juni Itu Adalah Pembagian Rapot Secara Online Itu Dimulai Dari Pagi Mungkin Jum 8 Sampai Pukul Kalau Bisa Pukul 12 Karena Pukul 13 Itu Adalah Kegiatan Halal Halal Dan Juga Pengarahan Dari Pengurus Yayasan Secara Offline Secara Langsung Jadi Kita Harus Datang Ke Sekolah Nah Itu Yang Juga Menjadi Pikiran Bagi Kami Ketika Bapak Ibu Bagi Rapot Secara Online Itu Dari Rumah Masing Menuju Ke Sekolah Pukul 13 Harus Berada Di Sekolah Nah Ini Yang Terus Perhitungkan Karena Itu Kemungkinan Akan Lebih Aman Kalau Bapak Ibu Bagi Rapot Itu Dari Sekolah Kita Memanfaatkan Wifi Sekolah Nanti Tidak Akan Kerepotan Untuk Menghadiri Pengumuman Dan Apa Itu Pengaraan Dari EASAN Karena Memang Kemarin Bagi Berkembang Bapak Sekalian Awalnya Lalu Halal Dengan EASAN Itu Tanggal 2 Juni Namun Setelah Diskusi Masukkan Akhirnya Terus Disabukan Di Tanggal Tanggal 20 Juni Itu Pun Ya Tentu Masih Masih Perlu Ditinjau Ulang Kalau Memang Kondisinya Masih Belum Memungkinkan Nanti Bisa Jadi Nanti Akan Ditinjau Ulang Mungkin Atau Tidak Jadi Mungkin Seperti Itu Informasi Tambahan Yang bisa Sampaikan Terkait Dengan Kekiatan Di Sekolah Terus Untuk Terkait Mohon maaf Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Kehadiran Bapak Ibu Sekalian Kemarin Bapak Ibu Terima kasih Sudah Bekerja dengan Baik Sudah Mengisi Apa itu Laporan WFH Work from Home Dengan Baik Semua Sudah Saya Laporan Termasuk Bapak Ibu Yang punya Jadwal Biket Termasuk Panitia Ramadhan Care Semua Sudah Saya Laporan Setelah Itu Kebijakan Memiliki Keayasan Untuk Kalau Kehadiran Bapak Ibu Mungkin Tidak Tidak Dihitung Sesuai Dengan Yang Saya Laporan Ini Memang Ada Kebijakan Seluruhnya Masuk Pimpinan Semuanya Tidak Tidak Ada Yang Fulgur Dikurangi Semuanya Ini Kebijakan Dari Yayasan Terkait Dengan Efisiensi Karena Memang Ada Pengurangan Uang Sekolah Sampai 10% Ini Mungkin Perhitungan Dari Yayasan Mungkin Memang Harus Ada Efisiensi Karena Itu Wajiban Saya Sebagai Kepala Sekolah Sudah Melaporkan Sesuai Dengan Yang Bapak Ibu Buat Laporannya Sudah Saya Laporkan Semuanya Selanjutnya Memang Bisa Diterima Fahami Baik Mungkin Saya Kira Itu Informasi Yang Bisa Sampaikan Dan Terima Kasih Kepada Seluruh Bapak Ibu Guru Yang Berperan Ketika Selama Di Bulan Maret Sampai Mei Ini Dan Khusus Kepada Teman Teman Wali Kelas Dan Panitia Ramadhan Care Alhamdulillah Kegiatan Ramadhan Care Terlangsung Dengan Sangat Baik Dan Mendapat Apresiasi Yang Cukup Luar Biasa Dari Anak Anak Al-Azhar Melalui Program Posesnya Ramadhan Care Bisa Berbuat Untuk Para Medis Untuk Pemang Bapak Itu Memberikan APD Dan Sebagainya Dan Sudah Berbagi Kepada Sistama Terutama Parti Tanti Asum Dan Ini Mendapat APC Yang Bagus Terima Kasih Pada Pak Haji Yamin Ketua Terima Kasih Pada Bapak Ibu Seluruh Panitia Dan Juga Wali Kelas Yang Telah Membukuhi Disir Dengan Penggalangan Dana Pelaksanaan Ramadhan Alhamdulillah Semuanya Baik Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Caratan Amal Bagi Kita Saya Kira Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Kembali 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 Harijal Suara Pak Malik Boleh 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 Terima Kasih Pak Haji Mogrim Atas Sekapur Serih Berkenaan Ucapan Yos Fitri Berkenaan Beberapa Informasi Kegiatan Dan Terima Kasih Kegiatan Berjalan Kemudian Kedepan Yang Berkenaan Dengan Kedepan Ini Adalah Persiapan KAP Dan Juga Bersamaan Juga Ada Latihan Beri Resi Dan Berkenaan Hattaman Dan Sebagainya Baik Langsung Saja Kita Dengarkan Langsung Pesan Dan Sehat Berkenaan Dengan Idul Fitri Murmagar Batin Yang Disampaikan Oleh Ustaz Pak Rahman Maksud Tempat Kami Persilahkan Alhamdulillah 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 Minashayyuban Ar-Rajim SMP Islam Malazar Wabil khusus Bapak Kepala Sekolah Para Wakil Dan Para Guru Para Ibu Guru Yang Masih Muda Yang Masih Muda Yang Tua Tua Begitu Mudah Mudahan Bapak Ibu Semua Dalam Keadaan Yang Nantiasa Berhubungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Nantiasa Gerahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Kemusin Rahimah Allah Pada Malam Ini Alhamdulillah Kita Bermuajah Bertatap Muka Dalam Dunia Maya Meskipun Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Yang Sangat Positif Yaitu Halal Bi Halal Halal Bi Halal Ini Yang Kita Laksanakan Pada Malam Ini Kita Jadikan Sebagai Sarana Untuk Mencapai Tujuan Satu Mudah Mudahan Kita Menjadi Orang-orang Yang Bisa Kembali Ke Fitrah Kita Bisa Menjadi Orang-orang Yang Sukses Beruntung Berhasil Yang Kedua Ini Yang Sangat Penting Juga Mudah-mudahan Pahala Yang Selama Ini Kita Tabung Pahala Yang Selama Ini Kita Investasikan Tidak Kemudian Nanti Di akhirat Hilang Ini Ada Sebuah Kugian Yang Satu Biasa Kemudian Yang Ketiga Mudah-mudahan Melalui Kegiatan Halal Bihalal Ini Kita Menjadi Orang-orang Yang Sejahtera Kelak Di akhirat Tidak Menjadi Orang Yang Bangkut Atau Depisit Pahalanya Amin Ya Rombola Lamin Baik Bapak-bapak Kamu Bismillah Sebelum Melanjut Izinkan Saya Untuk Mengucapkan Ini Adalah Ucapan Selamat Yang Dilakukan Bagian Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Idul Fitri Ini Bila Mengucapkan Begini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Semua Amal Ibadah Kita Kami Dan Menerima Semua Amal Ibadah Kalian Kemudian Biasanya Kita Tambah Ini Dua Tambahan Dari Kita Dari Masyarakat Indonesia Yang Kelihatannya Dua Tambahan Ini Agak Susah Ditemukan Di Negara Yang Lain Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kami Dan Menjadikan Kalian Semua Sudara-sudara Semua Termasuk Orang-orang Yang Kembali Ke Fitrah Dan Menjadi Orang-orang Yang Sukses Beruntung Amin Ya Rabbal Alamin Bapak-bapak Ibu-ibu Mudah-mudahan Suaranya Terdengar ya Terdengar Mudah-mudahan ya Baik Ada Ada Sebuah Bisharuh Bisharuh Itu Artinya Kabar Gembira Kabar Yang Sangat Membahagiakan Yang Sangat Menyenangkan Dari baginda Rasul S.A.W. Bagi Kita Semua Yang Pada Saat Kemarin Itu Kita Melakukan Salat Disamping Salat Yang Wajib Lima Waktu Kita Banyak Sekali Mengenangkan Ibadah Salat Di Antaranya Salat Tarawe Salat Twitter Dan Semacamnya Saya yakin Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu Guru-guru Azhar Adalah Orang-orang Yang Salat Rajin Rajin Salat Bersemangat Khusu Tawadu Begitu ya Bagi Orang Yang Puasa Kita Mengenangkan Ibadah Puasa Kemarin Kualitas Ada Kualitas Yang Terbaik Kemudian Bagi Orang Yang Mengenangkan Ibadah Zakat Kebetulan Ini Belum Semua Kita Mengenangkan Ibadah Haji Tapi Insyaallah Walaupun Belum Mengenangkan Ibadah Haji Kita Mendapatkan Apa Yang Nabi Habarkan Kepada Kita Apa Yang Nabi Habarkan Kepada Kita Ibadah Yang Kemarin Kita Lakukan Salat Kemudian Puasa Kemudian Zakat Bagi yang Sudhaji Itu Akan Memberikan Pahala Kepada Kita Allah Mula Ibadah Ini Pahala Yang Sangat Amat Luar Biasa Besarnya Dan Banyaknya Supaya Ada Gambaran Seperti Apa Banyaknya Seperti Apa Besarnya Pahala Ini Karena Pahala Itu Sifatnya Absrak Kita Bisa Menggambarkan Pasat Mungkin Ini Ibadah Wajin Pasat Ibadah Pahalanya Banyak Pahalanya Besar Tapi Tidak Kelihatan Kena Absrak Supaya Kita Bersemangat Memiliki Girah Yang Tinggi Oleh Beliau Digambarkan Pahala Besarnya Itu Seperti Gunung Tihama Bahkan Beliau Mengatakan Amsal Amsal Berarti Berlipat Tipat Kali Gunung Tihama Gunung Tihama Itu Yang Mana Yaitu Gunung Yang Ada Di Mekah Bayangkan Betapa Banyaknya Betapa Besarnya Pahala Yang Allah Siapkan Buat Kita Sebagai Orang-orang Yang Menaikan Ibadah Puasa Ibadah Selat Ibadah Zakat Dan Ibadah Haji Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Mendapatkan Pahalanya Secara Maksimal Kita Bahagia Kita Senang Mudah-mudahan Ini Menjadi Investasi Yang Nanti Akan Kita Nihmati Akan Kita Manfaatkan Di Saat Hari Kiamat Tapi Ada Tapi Ada Tapi Bapak 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 Sudah Sudara Ada Tapi Tapi Ternyata Baginda Rasul Juga Memberikan Sebuah Warning Sebuah Tahzir Buat Kita Yang Suka Sholat Yang Suka Zakat Yang Suka Puasa Yang Sudah Pergaji Apalagi Bagi Yang Sholat Bagi Yang Puasa Bagi Yang Haji Bagai Yang Buka Zakat Wah Ini Repot Tahzirnya Sangat Keras Apa Kata Beliau Tahzirnya Ada Kemungkinan Dua Satu Pahala Yang Begitu Besar Tadi Yang Digambarkan Oleh Beliau Berkali-kali Lipat Gunung Tihaba Itu Akan Hancur Dan Musnah Hilang Sirna Sama Sekali Nol Ketika Diakhirat Masya Allah Jangan Sampai Ini Kita Bernasib Malang Seperti Ini Kita Sudah Bahagia Sudah Seneng Sebagai Yang Rajin Salat Rajin Puasa Rajin Zakat Sudah Pergi Haji Pahala Kita Harapan Sudah Banyak Eh Tiba-tiba Ketika Diakhirat Nilainya Nol Kosong Yang Kedua Jangan Sampai Kata Bagian Rasul Pahala Kalian Yang Banyak Itu Kemudian Habis Bukan Hanya Habis Tapi Juga Depisit Depisit Habis Depisit Kalau Yang Tadi Kan Sirna Sama Sekali Habis Kalau Ini Melah Depisit Kalau Depisit Repot Sekali Masalahnya Sebab Apa Ketika Pala Kita Depisit Maka Dose Orang Lain Akan Ditransport Kepada Kita Dan Harus Kita Pertanggung Jawaban Masya Allah Sebuah Peringatan Sebuah Tahwir Yang Sangat Amat Kita Pahala Pahala Yang Banyak Itu Sirna Hilang Habis Hancur Kemudian Pahala Yang Banyak Itu Malah Tidak Cukup Depisit Memenuhi Kesalahan Kita Dosa Kita Kemudian Malah Kita Harus Menanggung Kesalahan Orang Lain Sudah Sudara Alhamdulillah Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Lihat Gambaran Yang Diberikan Dari Rasul Sallallahu Alhi Wasallam Dalam Hadis Beliau Bertanya Kepada Para Sahabat Ini Proses Pembelajaran Proses Pembelajaran Itu Proses Pembelajaran Yang Sifatnya Dialogis Ini Ada Cara Pembelajaran Yang Sangat Baik Rasul Sallallahu Membuat Pembelajaran Dengan Amal Ini Itu Metode Pembelajaran Dialogis Kepada Sahabat Bila Bertanya Wahai Sahabatku Apakah Kalian Tahu Siapa Itu Orang Yang Muflis Orang Yang Muflis Orang Yang Bankraft Orang Yang Bangkrut Kemudian Para Sahabat Menjawab Al Muflis Minna Maladar Maladir Hama Walamata Al Mus Al Muflis Orang Yang Bangkrut Itu Adalah Orang Yang Man Maladir Hama Orang Yang Tidak Punya Uang Orang Yang Tidak Punya Harta Itu Bangkut Kata Orang Sahabat Lalu Bagaimana Menrosul Oh Tidak Begitu Itu Bukan Bangkrut Namanya Kalau Di dunia Tidak Punya Harta Di dunia Tidak Punya Uang Tidak Punya Diham Tidak Dolar Itu Bukan Bangkrut Itu Biasa Itu Untuk Orang Roso Biasa Untuk Orang Kita Tidak Punya Uang Tidak Punya Biasa Biasa Ukurannya Ukurannya Harta Tidak 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 Bukan Begini Orang Bangkrut Yang Bukan Yang Begitu Bukan Yang 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 Biasa 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 Orang Yang Ketika Diakhirat Membawa Pahala Solat Membawa Pahala Puasa Membawa Pahala Zakat Membawa Pahala Haji Tadi Digambarkan Pahalanya Banyak Bangkut Besar Bangkut Berkali-kali Lipat Dari Gunung Tihama Tapi Kemudian Beliau Bilang Masalahnya Orang Ini Yang Sudah Mengumpukan Banyak Pahala Dia Merusak Sendiri Pahalanya Dengan Hubungan Sosial Yang Kurang Bagus Nah Su'u Hablim Minanas Jadi Hubungan Sosial Yang Kurang Bagus Akhlak Sosialnya Kurang Bagus Hubungan Sosialnya Kurang Mesra Begitu Ya Tapi Bukan Tete Eh Bukan Ya Pak Yamin Mana Pak Yamin Ada Pak Yamin Bukan Tete Bukan Ya Maksudnya Hubungan Antar Orang Lain Itu Itu Kurang Bagus Menurut Kurang Mesra Kemudian Kurang Ikhlas Kurang Tulus Begitu Ya Perilakunya Tidak Bagus Tidak Baik Sehingga Mengganggu Orang Lain Apakah Melalui Ucapannya Melalui Lisannya Atau Melalui Mesejenya Melalui Apa Namanya WA Dan Sebagainya Dan Sebagainya Nah Ini Yang Merusak Kata Baginda Rasul Kemudian Bila Mencontohkan Apa Sanya Yang Merusak Perilaku Yang Merusak Pahala Yang Banyak Malah Menjadi Pahala Itu Hilang Dan Pahala Itu Kemudian Bukan hanya Hilang Kemenuhannya Habis Tapi Juga Defisit Kata beliau Oh Dulu Orang Ini Kan Ahlaknya Tidak Bagus Keterosu Shatam Mah Ngomongnya Suka Enggak Bener Ngasel Aja Ngomongnya Suka Ngomelin Orang Ya Shatam Suka Mencacu Orang Suka Ngeledek Orang Wah Pokoknya Enggak Bagus Standar Moralnya Kurang Kurang Memenis Salah Jadi Tidak Bagus Wa Akhosa Mal Hadha Dan Dia juga Waktu di dunia Kata bagian Rasul Wa Akhosa Mal Hadha Itu Suka Jorok Hidupnya Suka Ngambil Harta Orang Barang Orang Barang Orang Yang Bukan Milik Nyata Orang Yang Bukan Milik Uang Orang Yang Bukan Milik Dan Sebagainya Itu Disuka Ambil Jangan Lupa Ini Jaman Sekarang Jaman Dimana Kita Hampir Menuhankan Uang Jadi Uang Sudah Berubah Menjadi Tuhan Tuhan Berubah Menjadi Uang Itu Istilah Orang Eropa Itu Jadi Money Becomes God God Becomes Money Sekarang Ini Katanya Uang Itu Sudah Menjadi Tuhan Tuhan Sudah Menjadi Uang Nah Kata Baginda Rasul Jangan Lupa Jangan Sampai Mengambil Harta Orang Lain Makan Orang Lain Menzolimi Harta Orang Lain Berikutnya Orang Ini Dulu Waktu Di Dunianya Juga Tidak Mengindahkan Harga Diri Orang Lain Suka Mencemarkan Harga Diri Orang Lain Merusak Nama Baik Orang Lain Membuat Berbagai Macam Cara Bagaimana Supaya Orang Lain Ini Tercederai Nama Baik Lain Orang Waktu Di Dunianya Juga Bukan Orang Yang Sayang Depada Orang Lain Tidak Menjaga Hak Asasi Manusia Orang Lain Nah Kata Beliau Sudara Sudara Kom Surahim Akum Allah Nanti Nih Orang Orang Yang Dizolimi Oleh Orang Yang Kuasa Zakat Tadi Yang Zakat Tadi Yang Solat Tadi Yang Hajud Yang Pahalanya Banyak Itu Kata Baginda Rasul Itu Nanti Orang Yang Dizolimi Itu Itu Akan Diberikan Pahala Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menjolimi Tadi Jadi Orang Yang Menjolimi Tadi Pahalanya Itu Dibagi Bagi Kepada Orang Yang Dizolimi Kalau Yang Dizoliminya Satu Orang Dua Orang Investasi Pahala Kita Banyak Ini Surplus Bagaimana Kalau Yang Dizoliminya Banyak Orang Kemudian Pahala Kita Minim Wah Ini Defisit Luar Biasa Kata Baginda Rasul Kalau Kalau Nanti Pahalanya Itu Orang Sudah Hilang Sudah Habis Yang Dibagi Bagi 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 Orang Yang Dizoliminya Maka Dosa Orang Orang Yang Dizolimi Akan Diambil Diambil Lalu Kemudian Ditimpahkan Kepada Orang Yang Menjolimi Tadi Jadi Bukan Hanya Defisit Pahalanya Malah Dia Mendapatkan Dosa Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Di Zolginya Sudah Sudara Akibatnya Apa Sumat Turiha Kinar Kata Baginda Rasul Dan Akhirnya Orang Tadi Pahalanya Sangat Banyak Itu Turiha Kinar Bukan Masuk Surga Tapi Malah Masuk Neraka Gambaran Yang Kedua Sudara Sudara Kalau Yang Tadi Pahalanya Itu Defisit Kemudian Dia Harus Menanggung Dosa Orang Lain Akibatnya Dia Masuk Raka Kalau Yang Kedua Ini Pahalanya Allah Hancurkan Allah Musnahkan Sirna Semuanya Kata Baginda Rasul S.A.W. Untuk Menjelaskan Kelompok Orang Yang Kedua Ini Yuta Yaumal Kiamati Biunasim Mahum Al-Hasanat Nanti Pada Hari Kiamat Itu Akan Digiring Sekelompok Orang Mudah-mudahan Kita Termasuk Kelompok Ini Mahum Al-Hasanat Mereka Membawa Pahala Banyak Pahalanya Sebanyak Apa Berkali-kali Lipat Dari Bunung Tihama Nanti Bapak-bapak Sudah Sudara Ketika Sempat Berumroh Atau Pergi Haji Cari Bunung Tihama Yang Menjadi Perumpamaan Diberikan Rasul Salaam Kepada Kita Untuk Menggambarkan Banyaknya Pahala Orang Yang Suka Sholat Yang Suka Haji Yang Suka Puasa Dan Yang Suka Jakar Hatta Iza Ji Abim Jalahu Haba Amman Surah Summa Yuk Zab Bina Ketika Orang-orang Tadi Datang Membawa Pahala Yang Begitu Banyak Lalu Sekonyong Konyong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Pahala Yang Berkali-kali Lipat Gunung Tihama Itu Habaan Mansuro Menjadi Debu Yang Berkebar Habis Tidak Tersisa Disikur Kemudian Para Sahabat Bertanya Sudah Punya Pengharapan Bahagia Sedang Pengen Masuk Surga Ternyata Pahalanya Kemudian Habis Bertanyalah Mereka Fakilah Ya Rasulullah Kaifadzali Wahai Rasul Kok Bisa Begitu Kenapa Bisa Begitu Apa Sembanya Bisa Begitu Kemudian Rasulullah Selama Menegasan Kembali Tolong Perhatikan Ada Highlight Disini Kanu Yuselun Kata Rasul Kanu Yuselun Kanu Kanu Yuselun Disini Ada Kata kerja Kanah Yakunu Kanu Kata kerja Kanah Fiil Muduhil Maktunya Dikani Kemudian Digabungkan Dengan Yuselun Fiil Mudore Jadi Ada Kata kerja Lampau Digabung Dengan Kata kerja Masa sekarang Ada Pasten Ada Presen Kanu Selun Ini Untuk Memberikan Gambaran Kanu Selun Itu Artinya Apa Bukan Hanya Solat Tapi Rajin Solatnya Solat Rajin Solat Lima Waktunya Rajin Ditambah Dengan Solat Duhah Ditambah Dengan Solat Tawbat Ditambah Dengan Solat Hajat Ditambah Dengan Solat Witir Ditambah Solat Taji Pokoknya Rajin Kata Berusul Dan Puasa Puasanya Juga Bukan Hanya Pada Puasa Ramallah Tapi Senen Kemis Berpuasa Bahkan Dia Bisa Melaksanakan Puasa Seperti Puasa Daud Hari Ini Puasa Besok Tidak Puasa Wahyuzakuna Dia Juga Rajin Menekan Wahyuzakuna Bahkan Hanya Bukan Sekali Tapi Berkali-kali Kata Rasul Apa Yang Menjadi Penyakitnya Sehingga Pahalanya Allah Hancurkan Allah Musnahkan Kata Rasul Ini Penyakit Orang-orang Modern Termasuk Saya Insyaallah Bapak-bapak Orang Soleh Orang Soleh Bapak Kepala Orang Soleh Orang Soleh Semuanya Orang Soleh Ini Penyakit Orang Jaman Sekarang Cuma Sayangnya Mereka Itu Mereka Itu Kalau Ada Kesempatan Kesempatan Untuk Melakukan Kejahatan Mengambil Harta Orang Lain Sekarang Yang Paling Terkenal Korupsi Namanya Mereka Lakukan Itu Oh Jadi Sudah Sudara Jangan Lupa Ini Hak Orang Begitu Mahal Di hadapan Allah Ini bagaimana Kalau Memanya Orang Korupsi Mengorupsi Harta Semua Warga Indonesia Apalagi Kalau Solatnya Nggak Pernah Ngajinya Nggak Pernah Zakatnya Nggak Pernah Puasanya Nggak Pernah Masya Allah Nah Sudah Sudara Kursi Allah Cuma Sayangnya Mereka Ketika Mendapat Kesempatan Kejahatan Ekonomi Kejahatan Kasab Maka Mereka Lakukan Itu Laka Kebarnya Apa Kemudian Allah Batalkan Allah Hancurkan Allah Musnahkan Itu Pahala Mereka Kemudian Dicampakkan Dengan Tidak Hormat Kedalam Merakanya Allah Masya Allah Sudah Sudara Tolong Dicatat Disini Jadi Minal Haram Itu Yang Haram Itu Bukan Maksudnya Hanya Dalam Bentuk Harta Sebab Dalam Hadis Yang Di Atas Tadi Harga Diri Kemudian Nama Baik Kemudian Fisik Dan Semacamnya Itu Akan Berikmat Sangat Buruk Terhadap Pahala Yang Sudah Kita Lakukan Solusi Terakhir Ada Solusinya Caranya Bagaimana Pak Anton Sudah Dapat Pahala Begitu Banyak Kemudian Ibu Rara Ibu Rara Ibu Rara Ibu Rara Ibu Rara Sudah Mendapatkan Pahala Yang Begitu Banyak Bapak Usas Mukrim Pahalanya Begitu Melimpah Rua Bapak Wakil Agama Bapak Manik Pahalanya Pokoknya Bisa Dihitung Kata Nabi Itu Kalau Diukur Sama Dengan Berkalipat Gunung Tihamah Tapi Bisa Musnah Bisa Hancur Bagaimana Caranya Supaya Kita Tetap Mendapatkan Pahala Itu Pahala Itu Kita Pertahankan Menjadi Investasi Kebagian Tidak 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 Akhirat Nah Sudah Sudara Ada Adhan Rasulullah Sallallahu Sallamah Allah Rasulullah Sallamah Mankanat Indah Mazlamat Tunulia Need a Professor On a Website I Created One For Our Startup Using WIT Falyatahallallahu Falyatahallallahu Minhul Yaum Disini ada Catatan Falyatahallallahu Jadi Halal Halal Memang Di dalam Al-Quran Itu Menurut Bapak Profesor Kuresh Tafsir Hampir Tidak Ada Perintah Meminta Maaf Meminta Maaf Tidak Ada Itu Yang Banyak Ada Memberikan Maaf Memberikan Maaf Yang Banyak Saya Pikir Oh Iya Kalau Kita Tidak Tidak Diperintahkan Untuk Meminta Maaf Berarti Kita Jangan Sekali-kali Melakukan Sesuatu Yang Membawakan Minta Maaf Artinya Apa Harus Bersih Imun Dari Perbuatan Zolim Tadak Orang Lain Sehingga Kita Tidak Minta Maaf Oh Rupanya Begitu Rahasianya Supaya Kita Hati-hati Sekali Jangan Sampai Melakukan Kezem Sada Orang Lain Kata Begini Rasul Ini Rumusnya Rasulullah S.A.W. Bersabda Siapa Saja Diantara Kita Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Keluarga Besar Al-Azhar Yang Pernah Melakukan Kezem Mazulamatun Kezaliman Ini Bentuknya Apa Saja Yang Tadi Bicarakan Apakah Kezaliman Terhadap Harga Diri Orang Lain Terhadap Fisiknya Atau Terhadap Hartanya Terhadap Apanya Gitu Ya Apa Saja Bentuknya Sangat Umum Mazulamatun Kepan Saudaranya Minta Minta Dimaafkan Minta Dihalalkan Kapan Al-Yaum Sekarang Juga Makanya Ada Protes Enak Buahnya Mungkin Protes Gak Ada Itu Disuruh Minta Maaf Pada Pas Lebaran Minta Maaf Setiap Hari Nah Gitu Ya Sebab Disini Hadisnya Al-Yaum Ayunakeneh Ayunakeneh Sekarang Juga Nau Sekarang Juga Tapi Kenapa Kita Halal-halalnya Ketika Lebaran Saja Oh Enggak Begitu Kita Setiap Hari Halal-halal Saling Mampu Maaf Buktinya Apa Buktinya Pas Diamin Ketika Habis Sholat Astagfirullahal Azim Li Wali Wali Dayya Wali Jamil Muminin Wal Muminat Wal Muslimin Wal Muslimat Itu Namanya Halal-bihalal Setiap Setelah Solat Mendoakan Kepada Orang Lain Supaya Allah Mengampuninya Saya tidak Sadar Itu Lima Kali Minimal Kita Halal-bihalal Nah Kemudian Pada Selebaran Kita Tambah Lagi Pada Selebaran Kita Tambah Lagi Mengingat Apa Mengingat Pada Saat Sebelum Lebaran Kita Melakukan Ibadah Yang Lebih Intensif Tadi Salat Tarawih Kemudian Tadarus Kemudian Aitika Kemudian Som Kemudian Zakat Dan sebagainya Sudah Ini diingatkan Betul Yang Jangan lupa Katanya Minta Maaf Minta Maaf Minta Maaf Minta Dimaafan Minta Dihalalkan Sekarang Juga Jangan Nunggu Kapan Tadi Kan Logika Al-Quran Tidak Ada Perintah Meminta Maaf Maksudnya Apa Jangan Berbuat Salah Jangan Berbuat Salah Kepada Orang Lain Yang Menyebabkan Seminta Maaf Jangan Makanya Dalam Al-Quran Tadi Tidak Bapak Tidak Ada Itu Atau Bahkan Tidak Ada Perintah Meminta Maaf Yang Adalah Memberi Maaf Tapi Di sini Ada Tadi Minta Maaf Minta Dihalalkan Segala Kezumah Yang Telah Kita Lakukan Sampai Kapan Sebelum Nanti Dolar Tidak Laku Lagi Punya Uang Banyak Banget Segudang Tapi Laku Rumahnya Tujuh Tingkat Tapi Ditinggalin Laku Ibu Punya Mas Bertonton Laku Ditinggalin Bapak Bapak Punya Istri Sepuluh Tidak Boleh Jadi Katanya Sebelum Kamu Nanti Menyesal Pada Tiamat Sekarang Cepat Cepat Minta Maaf Nah Saudara-saudara Bismillahirrahmanirrahim Sangat Mengeberakan Pahala Kita Banyak 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 Supaya Konkret Kelihatan Pahalanya Tuh Lihat Katanya Bunung Berkali-kali Lipat Itu Pahala Kamu Waduh Alhamdulillah Ya Kata Baginda Ya Lupa Itu Pahala Yang Berkali Itu Bisa Hancur Bahkan Kamu Bisa Depisit Bisa Depisit Kamu Karena Depisit Kamu Harus Menanggung Deseorang Akibatnya Apa Akibatnya Kamu Nanti Akan Dikozat Akan Dilempatkan Kedang Neraka Allah Subhanahu Watsa'ala Bagaimana Caranya Beliau Kasih Rumus Tadi Faliat Halalhu Kezaliman Kezaliman Yang Kita Lakukan Mari Kita Sama-sama Maafkan Sama-sama Menurut Maaf Sama-sama Saling Menghalalkan Dengan Demikian Mudah-mudahan Pahala kita Yang banyak Itu Akan Terjaga Akan Utuh Menjadi Investasi Yang Membahagia Amin Amin Termasuk Orang-orang Yang Kembali Ke Dalam Keadaan Fitrah Keadaan Suci Keadaan Bersih Karena Kita Melewati Bulan Suci Dalam Keadaan Mulia Karena Kita Melewati Bulan Mulia Dalam Keadaan Bersih Karena Kita Meletuk Bulan Bersih Dan Termasuk Orang-orang Yang Berbahagia Yang Beruntuk Masuk Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Sakit Cukup Ya Bapak-bapak Bapak-bapak Mudah-mudahan Apa yang Kita Sampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia Menjadi Bekal Kita Hidup Kita Kedepan Pasca Ramadan Ini Mudah-mudahan Nanti Allah Sampaikan Juga Kepada Bulan Berikutnya Bulan Ramadan Berikutnya Dengan Demikian Kita Akan Nabung Pahala Lagi Dengan Berkali-kali Lipat Gunung Tihamah Masya'Allah Jadi Makin Tua Makin Panjang Umur Makin Banyak Pahalanya Amin Ya Rabbana Adanallah Wa Iqbal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Satu-Fatir Atas Pasannya Bagi kita Semuanya Terisampaikan Mudah-mudahan Kita Termasuk Yang Sejahtera Juni Dan Akhirat Karena Kita Sudah Melaksanakan Kuasa Zakat Amalipah Dan Pahalanya Banyak Seperti Gunung Tinggi Mudah-mudahan 11 bulan Kedepan Pahala Ini Bertambah Dan Bertambah Dan Kita Meningkatannya Cuma Harus Hati-hati Hati-hatinya Adalah Pahala Yang kita Tumpuk Di bulan Ramazan Sampai Hari ini Terkikis Defisit Atau Sampai Sampai Nol Ini Peringkatan Bagi kita Semuanya Mudah-mudahan Kedepan Kita Lebih baik Lagi Dan Tidak Defisit Apa yang Sudah Kita Lakukan Sebelum Sebelumnya Meskipun Tadi Juga Ada Solusi Ini Ini Yang Kelihatan Membuat Isilah Halal Bihalal Maka Apabila Kita Berbuat Dolim Sama Kita Manusia Kita Punya Kesalahan Kita Harus Segera Minta Maaf Dan Mohon Untuk Dima Al-Quran Adalah Memaafkan Dan Pada hari Sajar Kita Minta Maaf Dan Supaya Kita Saling Memaah Seperti Itu Terima kasih Pak Fathur Bapak Ibu Semuanya Pak Pak Mukher Masih Di Sini Sukup Pak Fathur Mohon Ditutup Dengan Doa Apa Itu Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamday Wafi Nya Amal Alhamdulillah 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 Amin. Ameen 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Pak Fatur Konsumsinya silahkan Baik, terima kasih Pak Fatur Atas doa dan keusahannya Buat kita semuanya Kami akan membawa acara Abis nanti saya tutup Abis nanti saling bertanya Salaman-salaman Bisa ngantri sama buning Supaya ngantri buning Aku juga siap ngantri Pokoknya WA aja Terima kasih Sekali lagi Kalimat yang kita kutip adalah Maka kita minta maaf Dan memaafkan mulai hari ini Besok pun mohon maaf Semuanya terus maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masanya masanya esmapang auto krim ya Kok konsumsinya sometimes maaf Konsumsinya dzie itu Nnenie ngenie ambil Hendik Tueassa ya Ters dunia-durian lampung-durian lampu-durian 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 lampu halo malek apa ada tuh lepet dari Jawa kejauh hebat amat kirimin lepet dari Jawa itu baru udah nyampe masuk ikut ya iya Pak untuk kegiatan salam salam ingetin izin pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 semuanya malapain sama-sama salam yang mau malam ibu krim tanggal 2 ada di sekolah buka nggak banyak yang pingin legalisir akun sama buat persiapan Oke siap-siap di sekolah Pak jadi ada ya termasuk fotonya juga ada 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 siapa maksikan Oke makasih siap saya panggilan latihan hata menurunkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari lagi salam latihan hata menurunkan tanggal 3 4 ya halo tanggal 2 Pak tanggal 2 oh kita ke sekolah Pak di rumah yang khasnya apa ya kalau saya ke sekolah oh ke sekolah nanti untuk untuk tanggal 3 dan 4 kita belah dirasihkan otomatis semua petugas semua hadir ya kalau hari selasa kan tanggal 2 itu saya kira untuk ini penyegaran dulu anak-anak kan perlu penyegaran abstensi ya anak-anak petugasnya ada ya petugasnya dulu ya saya sih udah 3-4 nanti full dari buat dirah London acara dari awal ya dan mudah koordinasinya jam 9 Pak jam 9 untuk jam 9 Pak 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 jam ini jam jam sekolah jam yang bayar ya jam yang bayar ya jam yang bayar ya jam berarti kita wali kelas-kelas 9 jangan lupa untuk mengeser apa latihan hataman yang tanggal 2, 3, dan 4 ya sembih bawa makan ya bawa makanan bawa makanan lontong 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 lebaran masih sawalan belum selesai iya lebaran lebaran 7 hari nih 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 konsumsi konsumsi konsumsenya apa balontong lontong sambal itu ini lepetnya ada yang menanya lepetnya bawa sini pak mukrim saya dikirimin lepet sama mama saya ini 20 bici wah aduh lempar bener nih masa Allah gak bohong enak masa Allah sanggin sanggin ininya apa kasihan gak bisa pulang gitu lewat apa lewat apa bis pake ini bu pake JNE JNE 4 kilo ini Pak Seri kan gak mudik enggak masalah ini anak durhaka ini jadi pesennya yang itu yang cepat yang sehari nyampe jadi prioritas tulisannya makanan basah bener kirim kemarin nyampe kirim lewat bis bisnya di enggak lewat itu lewat JNE tapi yang prioritas usat usat fatur terima kasih terima kasih banyak usat ya atas usianya masalah bapak fatur jangan lupa pesenan 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 saya oh ya siap ya bapak nanti tanggal 5 dateng ya ataman biar itulah biar ataman biar ini sekolah aja ataman bagaimana ini saya pakai online juga iya kayak gini sama kayak gini sama